kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya mau beri penjelasan ya karena banyak yang bertanya Bang yang mana sih yang paling worth it di HP ini di HP itu nah sebetulnya disini teman-teman kita ini menyarankan itu yang stabil ya Nah stabil secara keseluruhan Nah kenapa disini saya sering coba tes yang versi Cina ataupun versi global dan sebagainya itu hanya saya coba uji tes saja teman-teman ya dan disini saya informasikan kepada teman-teman saya nggak mewajibkan untuk mencoba gitu kan tapi kalau misalkan teman-teman disini penasaran dan ingin coba silahkan gitu ya jadi disini saya hanya menginformasikan saja seperti itu bahwa nih ada update terbaru terkait aplikasi security itu teman-teman ya Nah disini kita akan coba bedakan ya yang versi bawaan persi stabil dengan versi yang memang yang terbaru yang sebelumnya saya bahas di Poco X3 Pro Nah disini kita akan coba tes di Poco F3 nih teman-teman ya kebetulan disini untuk aplikasi security nya dia ini stabil Nah kenapa saya bilang seperti itu karena ya ya di sini stabil teman-teman ya semua fungsinya itu berjalan dengan baik gitu ya Nah kita coba lihat dulu di sini untuk versinya masuk ke dalam info aplikasi Nah ini versi 6.2.3 yang 1.2 ini stabil untuk Poco F3 teman-teman Nah gitu ya kita coba lihat di sini masuk dulu ke dalam pengaturan kemudian kita coba di bagian tentang telepon kemudian ketang ke penyimpanan ya di sini kita coba lihat nih nah di bagian sistem kita coba lihat di sini sedang membaca dulu karena datanya agak cukup banyak disini saya teman-teman ya kita coba di bagian sistem Nah disini untuk penambahan memori dia ke deteksi ya Nah ini teman-teman ya penambahan memori dia ke deteksi kemudian ya ini dia jadi nah biasanya kita coba update yaitu yang versi global ataupun versi Cina di itu disininya enggak ke deteksi ya enggak ada di sini tuh nah itu salah satu yang membedakan ya ini stabil atau tidak kemudian kita coba lihat di bagian sini nih nah di bagian baterai nih biasanya kalau yang stabil itu dia ini dengan menggunakan suhu seperti ini ya 32 derajat indikatornya nah karena yang bisa kan teman-teman bisa simak kayak video sebelumnya ya Nah yang di Poco X3 Pro itu nah ini tuh normal katanya kadang kalau misalkan dia itu HPnya Adam cool gitu kan nah dingin gitu kan kalau misalkan panas dia itu apa ya hot apa gimana gitu saya lupa teman-teman seperti itulah pokoknya ya Nah itu bedanya kan karena itu belum stabil di versi MIUI Indonesia ini karena sebetulnya untuk di versi yang ininya normal gitu kan itu sebetulnya untuk nanti di MIUI 13.5 ya di MIUI 13.5 untuk fitur tersebut untuk update security keamanannya itu untuk versi MIUI 13.5 teman-teman gitu ya jadi masih di dalam tahap uji coba aja gitu ya Nah selanjutnya disini kalau misalkan teman-teman lihat ya di bagian fitur spesial nah ini nih ada asisten kamera depan nah untuk asisten kamera depan ini memang support untuk Poco F3 ya seperti itu berbeda halnya seperti yang ada di Poco X3 Pro ataupun di Redmi Note 11 ini beda ya meskipun dia sudah menggunakan MIUI 13 tetapi dia masih belum bila sisi sepertinya nanti setelah update ke MIUI 12 itu akan berubah menjadi bila sisi ya untuk Redmi Note 11 nanti kita coba bahas deh ya di Redmi Note 11 seperti apa sih gitu kan Oke nah jadi seperti ini ya Oke Nah jadi kalau misalkan kita juga coba lihat di bagian game turbo nya nah masuk ke dalam game Turbo sini teman-teman ya Nah kemudian nanti kita coba lihat apakah UI bila sisinya keluar atau tidak ya Nah ini juga saya sudah aktifin untuk di bagian GPU settingnya ya bukan diaktifin sebetulnya untuk di Poco F3 itu sebetulnya sudah aktif pas dari awal ya Nah karena hardware nya support gitu teman-teman ya Nah contoh disini ya kita coba masuk ke dalam game nya aja coba di custom ya ini biasanya kalau yang stabil itu dia untuk sidbar nya itu keluar teman-teman ya Nah kita coba ya di sini kecilin dulu aja nah ini saya tunjukin aja dulu nah jendela mengambang gunakan aplikasi lain saat Anda bermain nah gini ya tuh lihat ya dia lengkap di sini ya ada proyeksi kemudian ada Vita filter warna gitu kan cuman kalau filter warna ini di layar amoled enggak terlalu kelihatan ya perbedaannya seperti itu kemudian juga ada mode percepat bersihkan memori gitu kan nah ini dua MB dibersihkan ya enggak ada deta saya jalanin aplikasi di background sih muda pengubah suara dan katanya disini Bang pengubah suara saya kok nggak bisa ya nggak support nah itu salah satu tanda sih eh aplikasi security nya ataupun game turbo nya tidak stabil ya Nah ini bisa teman-teman kita izinkan kemudian kita coba balik lagi coba tes di sini suara robot ya Nah cek 321 nah itu bisa disini teman-teman untuk suara robot ya untuk voice change nya bisa disini itu salah satu tanda yang memang sih security nya stabil ya Nah versi ini itu tersedia update secara otomatis lewat pembaharuan aplikasi sistem nah Bang itu lewat mana nah ini nih yang pasti masih teman-teman bertanya ya nah lewat pengaturan kemudian juga di bagian pembaruan aplikasi sistem nah ini ya pembaruan aplikasi sistem jadi lewat sini ada pembaruan aplikasi sistem secara otomatis tuh biasanya di sini yang disesuaikan yang direkomendasikan gitu lah temen-temen ya biasanya ada di sini gitu ya salah satu contoh di sini kalau misalkan kita coba di sini an install update ya kita coba nih ya ini ini kan sudah terupdate nih kita coba an install update di sini nah dia akan balik ke versi coba lihat ya Nah dia akan balik ke versi 6.2 nah kemudian kita coba cek di bagian sini ke pembaru aplikasi sistem nah biasanya di sini ada nih teman-teman sebentar ya kita coba refresh dulu ya coba refresh oke kita coba cek lagi ini nah kita coba ke pembaru aplikasi sistem nah disini ada teman-teman Nah tadi kalau misalkan nggak muncul setempat semuanya keluarkan dulu dari riset aplikasi selanjutnya nanti disini akan muncul nih keamanan Nah kita langsung aja perbaharui dari sini secara otomatis dia akan di update langsung ke versi stabil 6.2.3 teman-teman seperti itu ya Nah kalau misalkan kita coba lihat di sini ya di versi 6.2 ini nih ini sebetulnya kalau menurut saya meskipun bawaan dia ini masih belum stabil kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan ketentang telepon ke penyimpanan kita coba lihat di sini ya di bagian Nah ini masih versi lama teman-teman lihat tuh ini pasti masih versi lama ya masih versi ada lainnya gitu kan kemudian sini juga sistemnya sudah nggak ada gitu kan nah ini versi lama seperti ini Oke langsung aja disini kita tadi update aja secara otomatis ya nah cuman dia memang game turbonya sudah di versi 4.5 itu temen-temen ya Nah langsung aja disini kita update lagi ke versi stabil tadi ya pembaharuan kemudian disini ada pembaruan sebesar 69 MB langsung aja kita perbaharui gitu ya ini temen-temen ya cara membedakan aplikasi security yang stabil dan memang enggak stabil maksudnya enggak stabil di sini tuh secara keseluruhan secara keseluruhan karena yang saya coba install juga itu kan itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan seperti contoh dia memang enggak stabil secara keseluruhan cuman dia ada manfaatnya ataupun ada kelebihannya di bagian performa seperti yang sudah saya bahas sebelumnya di Poco X3 Pro yang versi 7.1.1 di itu performanya enggak dilimit setes di Genshin Impact dia bisa berjalan di enam puluhan fps ataupun dia stabil di sekitaran segitulah enggak dibatasi untuk performanya seperti itu teman-teman ya Oke nah bener-bener jelas disini ya dan disini kita sudah coba lihat lagi dia sudah terupdate ke versi tadi 6.2.3 dan kalau misalkan kita coba lihat di bagian pengaturan sini kemudian ketatang telepon nah disini dia sudah ke versi terbaru ya aplikasi dan data dan disini sistemnya juga dia kedeteksinya ada tuh seperti tadi ya yang eh RAM virtual gitu kan nah seperti itu temen-temen ya jadi disini begitulah ya tuh ya cara membedakannya takutnya disini masih ada yang bingung nih gitu ya jadi disini disini saya jelaskan lagi saya tidak menganjurkan atau saya tidak mewajibkan untuk mencoba apa yang sudah saya coba install disini ya aplikasi update terbaru untuk security disini saya hanya menginformasikan saja kalau misalkan nanti ada update-update lagi selanjutnya seperti itu temen-temen ya kalau misalkan bagaimana performanya Oke itu aja mungkin temen-temen di video kali ini mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya selamat menikmati